Hei semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel aku Risa Di video kali ini, aku mau ngasih tau ke kalian Gimana caranya membuat flyer untuk reuni dan buka bersama Karena kebetulan, bulan ini adalah bulan Ramadan Jadi pastinya bakalan banyak buka bersama Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Canva Maka tampilannya akan seperti ini Setelah itu, kalian scroll ke bawah Dan kalian cari yang undangan tegak Lalu klik lihat semua Karena sekarang itu adalah bulan Ramadan Jadi template yang paling atas itu biasanya tentang buka bersama Tentang Ramadan Sekarang aku mau pilih template yang paling atas sendiri Yang reuni dan buka bersama Langsung aja aku klik Nah, enaknya pakai Canva itu adalah template-nya banyak banget Bagus-bagus dan gratis Jadi kalian gak perlu susah-susah mikirin Kira-kira harus pakai desain yang kayak gimana ya Kalian tinggal pilih template yang kalian mau Dan kalian tinggal ganti tanggal, jam, dan lokasinya aja Keren banget kan Oke, disini aku mau mulai dari ganti tanggalnya dulu Aku mau ganti jadi tanggal 20 April 2022 Untuk jamnya aku samain aja kali ya Jam 16.45 Karena kan biasanya kumpul-kumpul dulu Baru nanti buka puasa Untuk lokasinya disini aku ngarang aja Aku ganti jadi Resto Kampung Jawi Dan alamatnya aku pilih Jalan Arteri Disini alamatnya aku juga ngarang Karena ini kan cuma video Jadi aku ngarang aja alamatnya dan lokasinya Untuk kontak personnya disini juga aku ngarang Disini aku pakai nama Dewi yang sesuai ada disini Yang cahayanya aku ilangin aja Lalu untuk nomor telpon disini aku juga ngarang ya guys Jadi kalian jangan coba-coba untuk hubungin nomor yang aku tulis disini Kalau kalian suka yang simple Sebenernya ini tuh udah jadi Cuma karena aku pengen agak ribet sedikit Jadi aku mau nambahin Ini tuh reuni dan buka bersama Dari sekolah mana sih Jadi aku mau nambahin Untuk nama sekolahnya Untuk tulisan reuni dan buka bersama Ini aku perkecil dulu Lalu aku geser ke atas Aku tempatin lagi Biar presisi Lalu aku klik duplikat di bagian bawah itu Setelah itu aku perkecil ukuran fontnya Dan aku tempatkan posisinya agar lebih presisi Dan aku ganti tulisannya jadi SMA N6 Semarang Angkatan 2011 Kalau kalian alumni SMA N6 Semarang Angkatan 2011 Berarti kita satu angkatan Oh iya di bawah itu Ada menu-menu Kalau misalkan kalian mau Ngedit tulisannya Ada hapus Terus ada duplikat Ada efek untuk tulisannya Disini aku mau nambahin efek Efek yang bayangan Lalu untuk offsetnya Disini aku mau tambahin Biar lebih kelihatan gitu Kalau kalian mau nambahin dress code Kalian juga bisa kok nambahin tulisan dress code Di bagian bawah Lokasinya Biar kompak gitu kan Reuni dan buka bersamanya Tapi karena ini aku udah selesai Menurut aku ini udah cukup bagus Aku sekarang mau ngatur posisi-posisinya Agar lebih presisi dan enak buat dibaca Kalau udah selesai ngedit Kalian klik icon download Yang ada di bagian atas Lalu kalian klik simpan Dan tunggu sampai prosesnya selesai Oke ini udah selesai Sekarang aku mau cek hasilnya Di galeri aku Nah ini di hasilnya Simple, gak muluk-muluk Informatif Tulisannya juga gampang buat dibaca Dan gak malu-maluin juga kan Kalau misalkan buat di share di grup Oke segitu aja tutorial dari aku Semoga membantu Intinya kalau kita pakai kanva itu Semuanya kita tinggal terima beres Tinggal ganti tulisan-tulisannya aja Kayak misalkan tadi aku cuman ganti tanggal Lalu lokasinya Pokoknya jadi auto jago ngedit gitu Jadi buat temen-temen yang nyobain Ngedit pakai aplikasi kanva Jangan lupa untuk tag aku di instagram Atrisakristi15 Dan sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Serta share video ini ke sosial media yang kalian punya See you in my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya